Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai model satu kompartemen terbuka IV bolus untuk data urin. Tapi ini hanya sebagian, sebagian yang lainnya, metode yang lain itu akan dibahas di video yang lain. Nah yang pertama kita bahas sedikit tentang data urin. Data urin ini sebenarnya adalah merupakan metode yang tidak langsung untuk memperkirakan bioavailabilitas dari satu obat di dalam tubuh. Nah ada pun kelemahannya, kelemahannya yaitu obat itu harus diekskresikan dalam jumlah yang bermakna sebagai obat utuh dalam urin. Nah sampel urin ini juga harus dikumpulkan secara lengkap setiap waktu dan jumlah total ekskresi obat lewat urin itu harus diperoleh. Jadi butuh banyak titik pengambilan supaya bisa mendapatkan data yang bagus. Namun ini oleh karena itu data urin untuk perhitungan parameter farmakokinetika ini jarang digunakan. Memang yang lebih banyak itu adalah data darah namun bukan berarti tidak pernah digunakan. Tetap ada beberapa kasus yang kita perlu menggunakan data urin. Nah parameter data urin ini yang pertama adalah DU. DU ini adalah jumlah obat yang diekskresikan ke dalam urin. Kemudian ada K eliminasi atau tetapan kecepatan ekskresi ginjal. DB, DB ini adalah jumlah obat yang berada di dalam tubuh pada waktu tertentu. Dan DT waktu yang diperlukan untuk terjadinya ekskresi obat maksimum dalam urin. Nah, DDU per DT ini adalah laju ekskresi obat dalam urin. Untuk menentukan tetapan kecepatan eliminasi dari data ekskresi urin atau ini adalah KE. KE ini bisa dihitung dengan dua cara yaitu dengan metode kecepatan ekskresi urin maupun ekskresi kumulatif. Urin kumulatif. Jadi, ini disebut dengan red method. Sedangkan ini disebut sigma minus method. Nah, kita lihat yang pertama. Untuk di video ini kita akan membahas mengenai red method. Red method atau kecepatan ekskresi urin itu adalah kalau kita buat formulanya. Kita mulai dengan membahas jumlah obat yang diekskresikan ke dalam urin. Kedalam urin setiap waktu. Maka itu DDU ya. DDU per DT. Nah, DDU per DT ini bisa dihitung dengan formula K eliminasi dikali dengan dosis obat. Dosis obat pada waktu tertentu. Nah, karena dosis obat ini, dosis obat itu kan sama dengan dosis awal obat. Dosis obat pada waktu tertentu sama dengan dosis awal obat. DB0 dikali dengan eksponen min K kali T. Nah, kemudian ini kita masukkan ke rumus yang ini. Kita masukkan ke sini, maka DDU per DT sama dengan K eliminasi dikali dengan dosis awal obat dikali eksponen min K kali T. Karena di sini ada eksponen dan dia juga mengikuti ordi satu, maka ini bisa dileankan. Kalau bisa dileankan, maka kita dileankan di kedua sisinya. Nah, dileankan DDU per DT dikali T sama dengan leankan KE kali DB0 dikurang eksponennya hilang. Dikurang K kali T. Nah, karena kalau untuk log, maka jangan lupa dibagikan dengan 2,303. Jadi, sama saja. Bisa dileankan dan bisa dilokkan. Nah, kalau dalam kasus eksperimental, DDU per DT itu sebenarnya tidak mungkin diterapkan. Karena dia merupakan laju ekskresi urin setiap saat. Berarti kalau setiap saat kita perlu mengambil urin itu setiap saat. Itu kan tidak mungkin ya. Nah, sehingga solusi yang bisa diberikan adalah menggunakan nilai rata-rata jumlah obat yang diekskresikan dalam tiap interval waktu. Jadi, harusnya kalau berdasarkan ini, kita harus menampung urin itu setiap saat. Kemudian kita hitung. Itu kan tidak mungkin. Maka, solusinya kita buat titik pengambilan. Misalkan titik pengambilannya di 5 menit pertama. Kemudian ada di 10 menit. Kemudian ada di 15 menit. Maka, yang bisa kita lakukan itu adalah nilai rata-rata jumlah obatnya di interval waktu ini. Jadi, dari menit ke-5 sampai menit ke-10, rata-rata jumlah obat yang diekskresikan itu berapa? Jadi, interval waktu ya. Bukan interval waktu, tapi rata-rata. Rata-rata jumlah obat yang diekskresikan dari tiap interval waktu itu. Nah, sehingga T yang digunakan dalam formula ini adalah bukan T pada tiap titik ini, bukan 5, bukan 10, gitu ya. Tetapi adalah waktu tengah atau midpoint dari tiap interval waktu itu. Nanti kita akan lihat di perhitungan, dan nanti kalian akan semakin paham kalau dituliskan dalam bentuk perhitungan. Oke, kita lanjutkan. Jadi, waktu T-nya itu adalah T tengah. Nah, maka dari data tersebut nanti kita akan memperoleh K dan KE. K itu adalah ekskresi total, KE adalah ekskresi renal, dan ada satu lagi, K non-renal. Jadi, K total itu sama dengan kumulatif dari K ekskresi renal dan juga non-renal. Nah, pada umumnya kan obat itu dieliminasi melalui dua jalur ya, yang pertama, metabolisme dan ekskresi. Kalau metabolisme berarti dihepar, dan ekskresi berarti di ginjal. Nah, karena eliminasi obat jalur lainnya itu sangat kecil dibandingkan dengan metabolisme dihepar dan urin. Nah, jadi kan kalau yang lain juga ada ya, melalui keringat, air mata, dan lain sebagainya juga ada. Tapi itu sangat kecil dibandingkan dengan metabolisme dihepar dan juga ekskresi di urin. Sehingga K non-renal yang lain-lain itu, itu bisa diabaikan. Sehingga persamaannya bisa menjadi, K total itu adalah K eliminasi ditambah K metabolisme. K ekskresi ditambah K metabolisme gitu ya. Nah, ini dari rumus yang tadi. Ini kalau kita pakai log, kalau kita pakai len, berarti kan len D, D, U per D, T sama dengan len K, E dikali D, B, Nol dikurang K kali T. C tengah ya, C tengah. Nah, jadi ini kita sudah dapat persamaan garisnya Y sama dengan A ditambah BX gitu ya. A ditambah BX. Dari persamaan garis ini, maka didapatkan A sama dengan intercept. A sama dengan intercept berarti A-nya yang mana? A-nya adalah log K, E kali D, B, Nol atau len K, E kali D, B, Nol. Dan B adalah slope. B-nya adalah slope di sini. Kalau misalkan dengan len berarti slope-nya sama dengan min K. Kalau log berarti slope-nya sama dengan min K per 2,303. K dapat dihitung, maka kalau kita lihat dari sini, dari sini, K itu bisa kita dapatkan dari slope ya. Dari B, dari slope. Maka slope sama dengan min K per 2,303. Maka K sama dengan, kalau ini dari log ya, K sama dengan min B kali 2,303. Atau langsung aja, ini kalau kita pakai len B sama dengan min slope. Sama dengan min K. K sama dengan min B. Gitu ya. Nah, K, E. K itu dapat dihitung dari nilai A. Karena kan A-nya seperti A sama dengan len K, E kali D, B, Nol. Maka A sama dengan log K, E kali D, B, Nol. Atau A sama dengan len K, E kali D, B, Nol. Nah, jadi, ini kan A sama dengan, kita lihat di sini. A sama dengan len K, E kali D, B, Nol. Maka, K, E bagaimana? K, E sama dengan anti len A kali D, B, Nol. Nah, ini sama ya. Ini untuk lennya tadi. Nah, sekarang ada lagi yang namanya fraksi dosis obat yang available, yang diekstrasikan ke dalam urin atau fraksi eliminasi. Nah, fraksi eliminasi ini sama dengan K eliminasi per K. Jadi, nanti kalau kita sudah dapat nilai K, sudah dapat nilai K, E, maka fraksi eliminasi ini bisa kita hitung. Nah, kemudian, K, E dan K ini bisa diperoleh dari persamaan regresi pada waktu tak terhingga D, U, tak hingga. D, U, tak hingga ini sama dengan dosis intravena, dosis awal tadi kali K, I, per K. Ini D, U, tak hingga. Kemudian, clearance juga bisa kita hitung dari D, U, tak hingga per A, U, C. Clearance final ini volume darah atau plasma yang dibersihkan dari obat melalui ginjal. Jadi, nanti kita dari perhitungan yang tadi, kita bisa dapat fraksi eliminasi, bisa dapat D, U, tak hingga, bisa dapat clearance, bisa dapat tau C, dan sebagainya. Nah, mungkin hal yang perlu diperhatikan untuk metode red method ini, metode ini sebenarnya tidak memerlukan pengumpulan urin sampai waktu tak hingga, tapi cukup 3-4 kali waktu setengahnya saja. Nah, kehilangan satu interval pengumpulan urin itu juga tidak mengganggu pengumpulan data sebenarnya. Jika keadaan tidak memungkinkan, cukup ambil 2 titik berurutan saja. Maka kita bisa dapat nilai yang diinginkan. Kemudian pengumpulan urin dapat dihentikan atau ditunda semalam, dan diteruskan pada pagi harinya. Jadi, sangat menguntungkan untuk tes tengah yang panjang. Artinya, kita tidak perlu mengambil setiap interval waktu itu. Kita bisa hentikan pada malam, besok disambung lagi. Yang penting, ada 2 titik yang berurutan. Nah, tapi kelemahannya fluktuasi pada kecepatan eliminasi obat ini, dan kesalahan eksperimental itu dapat menyebabkan kurva menjadi tidak linear. Nah, kemudian jika ada fluktuasi, berarti ada gabungan antara order 1 dan order 0. Sehingga len BDU per DT terhadap waktu tengah itu berupa garis melengkung, bukan garis lurus. Nah, ini mengindikasikan kecepatan eliminasi obat yang sebenarnya. Sebab DDU per DT itu sama dengan KE kali DB. Jadi, sebenarnya kalau melengkung juga tidak apa-apa. Nah, semakin panjang interval waktu pengumpulan terhadap waktu paruh eliminasi, semakin besar kesalahan. Makanya sebenarnya, walaupun kita tetap bisa menghitung parameter pemakuk kinetika, tapi kalau intervalnya terlalu panjang, kesalahannya itu juga akan semakin panjang, semakin besar. Nah, masalahnya juga ada pada obat yang terikat kuat pada plasma atau protein. Jadi, kalau punya afinitas yang tinggi terhadap protein, obat ini lebih mencerminkan ekskresi obat yang tidak terikat pada protein. Metode ini itu sebenarnya lebih mencerminkan ekskresi obat yang tidak terikat pada protein. Jadi, kalau misalkan yang terikat kuat, itu akan kurang peka, kurang bagus hasilnya. Metode ini lebih peka terhadap perubahan eliminasi obat. Misalkan karena ada pengaruh pH, pengaruh volume urin, ini juga akan terpengaruh pada perhitungan parameter pemakuk kinetika menggunakan metode ini. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soalnya, obat diberikan secara intravena dosis tunggal 20 mg per kilogram kepada wanita dengan BB50. Nah, ini perlu diperhatikan untuk dosis awalnya. Dosis awal di sini dibuat 20 mg per kilogram dan ada berat badan pasien. Sehingga kalau ditanyakan berapa dosis awalnya, jangan lupa untuk dikalikan 20 mg per kilogram dikalikan dengan 50 kg. Maka ini dapatkan 1000 mg. Nah, beda nanti kalau misalkan memang dinyatakan dosis pemberiannya adalah sebanyak 1000 mg tanpa ada per kilogramnya. Berarti itu sudah langsung dosis yang diberikan kepada pasien. Data darah dan urin diambil secara periodik untuk penetapan kadar obat utuh dan dari hasilnya didapatkan data seperti berikut. Ini waktu, kemudian ini konsentrasi dalam plasma dan ini konsentrasi obat dalam urin. Yang ditanyakan adalah praksi eliminasi DDU, VD, dan CL. Nah, yang pertama, langkah yang pertama kita buat tabel perhitungannya dulu. Tadi kan cuma ada di sini, yang ini ya. Satu, dua, tiga. Nah, sekarang kita buat tambahan untuk tabelnya. Ada DDU per T, T, A. Ini saya tandai dengan A. Ini nanti kita lihat apa A itu. Kemudian ada DDU per T dan waktu tengah. Nah, T, A ini apa? T, A ini, yang ini, ini adalah interval waktu pengumpulan urin. Jadi, kita buat dulu DU per T, A. DU per T, A itu T-nya. Untuk menghitung DDU per T ini, T yang digunakan itu kan bukan T yang ini. Bukan T yang ini. Tapi adalah interval waktu pengumpulan urin. Jadi, untuk menghitungnya, DU 160 ya, dibagi dengan T, A. T, A itu adalah interval waktu pengumpulan urin. Jadi, berapa nih? Dari 0 ke 0,25. Berarti sama dengan 0,25. Itu ya, dibagikan. Maka didapatkanlah hasilnya. Kita pindahkan di sini. Nah, kemudian, yang ini juga sama. 140 dari D sini dibagi dengan C. C itu adalah dari sini. Dari 0,25. Dari 0,25 ke 0,5. Berarti kan 0,5 dikurang 0,25 sama dengan 0,25. Dapatkan hasilnya. Nah, untuk waktu tengahnya gimana? Waktu tengah itu, dari mana 0,125 ini didapat? 0,125 ini didapat dari, ini kan ada waktunya 0 ya. 0 ke 0,25 itu berapa? Ditambah, kemudian kita bagi 2. Jadi, waktu tengah. Jadi, 0,25 dibagi 2. Nah, kalau yang ini didapat dari mana? Didapat dari 0,25 ditambah 0,5 dibagi 2. Berarti 0,75 dibagi 2. 0,375. Nah, sekarang silakan coba untuk menghitung yang di bawahnya. Nanti kalau sudah dapat, di cek untuk persamaan garisnya ya. Nah, nanti dari tabel tersebut, maka kita dapatkan du per t ini ya, plus waktu tengah. Nah, yang kita gunakan untuk perhitungan itu adalah len du per t versus waktu tengah. Nah, selanjutnya kita bikin regresi liner. Kalau kita pakai data darah, maka regresi linernya adalah len ct versus waktu. Kalau data urin, len ddu per waktu tengah. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dari hasil perhitungan. Ct kita cari lennya dulu, ddu per t juga kita cari lennya ataupun lognya. Kemudian kita membuat regresi liner, ini versus ini, dan ini versus ini ya. Maka didapatkan hasilnya untuk data darah, abr-nya seperti ini. Nah, untuk len du per dt, abr-nya seperti ini. Nah, dari data urin, maka didapatkan ke. Ke tadi kan A itu sama dengan ke di len ke kali db0. Maka ke sama dengan anti len A per db0. Anti len A-nya berapa? 0,6547. Kemudian per seribu tadi dosis awal pemberian obat, maka didapatkan seperti ini. Kemudian K sama dengan min slope, sama dengan min 0,68, sama dengan 0,68 per jam. Kemudian ini kalau kita pakai data log, pakai log juga hasilnya lebih kurang sama. Nah, sekarang kita lihat data darah. Data darah juga hasilnya hampir sama. Nah, tadi kita sempat bahas bahwa sebenarnya data urin dan data darah itu nanti juga mirip. Jadi, datanya itu idealnya adalah sangat mirip. Data darah dengan data urin itu idealnya sangat mirip. Dengan menggunakan right method ini, dia akan kelihatan sangat mirip. Jadi, di sini kita lihat datanya juga sangat mirip untuk K dan KE-nya sangat mirip. Nah, selanjutnya kita lihat fraksi eliminasi. Kalau fraksi eliminasi itu kan KE per K. Tadi KE-nya dapat 0,697 dibagi 0,68. Maka ini lebih kurang itu sama dengan 1. Nah, kalau 1 artinya semua obat itu diekskresikan melalui ginjal. Diekskresikan melalui ginjal dan hampir tidak ada yang di metabolisme atau diubah di hati. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menilai efektivitas dari antibiotik. Terutama untuk infeksi saluran kemih. Artinya, obat yang memang besar fraksi eliminasinya, artinya banyak yang diekskresikan ginjal. Ini bisa diasumsikan bahwa dia banyak yang mencapai ke ginjal. Sehingga efektivitasnya juga diasumsikan semakin tinggi. Kemudian, deuta hingga. Nah, deuta hingga tadi kan sama dengan dosis intravena, dosis awal dikali dengan KE per K. Maka didapatkanlah seribu dikali 0,697 per 0,68 sama dengan seribu miligram. Nah, clearance bagaimana? Untuk menghitung clearance, ini kan rumusnya ya, clearance itu sama dengan deuta hingga per AUC. Kita sudah punya deuta hingga, tapi kita belum punya AUC. Maka kita harus cari AUC dulu. Nah, AUC rumusnya DB0 per K kali VD. Kita sudah punya DB0, kita sudah punya K, tapi kita tidak punya volume distribusi. Maka kita cari volume distribusi dulu. Volume distribusi sama dengan DB0 per CT. CT kita sudah dapat tadi. DB0-nya seribu, CT-nya berapa? CT-nya sama dengan ini. CT sama dengan lan A ya, 4,956. Maka didapatkan 4, per 4,96. Dapatkan hasilnya 202 liter. Nah, ini nanti kita masukkan ke AUC. AUC sama dengan DB0 per K kali volume distribusi. Seribu miligram per 0,68 dikali 202 liter. Maka didapatkanlah ini AUC-nya sebegini. Nah, baru kita masukkan ke perhitungan clearance. Clearance deuta hingga per AUC. Duita hingga-nya seribu tadi ya. Duita hingga-nya seribu per AUC-nya 7,28. Sama dengan 137,37 liter per jam. Jadi, demikian perhitungannya. Jadi, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghitung DU per T ini. Karena T-nya kan berbeda ya. Bukan T yang ini. Bukan T yang ini. Tapi, adalah interval. Ya, intervalnya. Kemudian, dan juga T tengah. Nah, ini harus diperhatikan T tengahnya. Juga bukan T yang ini. Tapi, itu adalah midpoint-nya. Jadi, ditambahkan waktu A dan waktu B. Ditambahkan kemudian dibagi dua. Ini yang perlu diperhatikan dalam perhitungannya. Nah, untuk langkah selanjutnya. Itu akan sama dengan perhitungan data pada data darah. Learn DU per T versus waktu tengah. Nah, selanjutnya akan sama. Jadi, mohon diperhatikan perhitung caranya. Yaitu DU per T ini dan waktu tengah. Harus dipastikan itu sudah benar. Baiklah. Demikian untuk perhitungan parameter formakokinetika data urin. Dengan menggunakan right method. Di video selanjutnya, kita akan bahas dengan menggunakan sigma minus method. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.